Terima kasih. 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 Tidak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tadi kan ketemu Imam Zafi'i, tanya, Zafi'i menurut kamu gimana? Tadi Imam Zafi'i kan, ya kan dia milik orang kaya, kemudian di faturot duilaw, apotuqqaudumin agniyaihim faturot duilaw tukoro'ihim. Jadi orang kaya punya harta, kemudian diambil, dikasihkan yang bukir di kawasan mereka. Terus kata si Ban Arloi, memangnya harta yang orang bukir, semuanya bersih, enggak harus zakat, kan sama, mereka juga ngalami transaksi yang enggak benar. Kalau saya seminar menyentokkan tukang parkir, lapangan milik publik, gara-gara urut rafia kaya dia paling berat, dapet hasil. Padahal lapangannya kan milik umum. Terus kedua yang pikir kan dah hanya dia, gara-gara masang rafia dulu, paling berat kan untuk parkir hari itu. Itu banyak satpam yang saya mencatokkan itu. Belum trotoal, belum mana-mana. Saya kira-kira yang jenis pikir monsip itu yang disetujuh. Pikir zakat itu. Karena orang pikir juga sering. Iya kan misalnya lapangan milik publik, trotoal. Misalnya oleh Pak Hamzah, itu kan disi-disian beli rafia kan. Terus kayak Iyya Ulmawat terus dia paling berat. Padahal yang pikir di kawasan itu kan enggak dia, toh. Atau malah yang pikirnya dia enggak pikir-pikir banget. Yang lebih pikir. Pikir baru. Pikir baru, iya. Enggak artinya terus orang-orang pikir yang disuruh zakat mau, enggak banyak alasannya, kita juga enggak bersih. Tapi yang punya alasan pikir kok disuruh ke zakat. Makanya kata saya benar rohikan, kalau kita enggak, masalah saya ya. Karena zakat itu teskiah bulmal. Dan semua orang pun termasuk pikir juga punya mata lah. Ya tadi, subhat-subhat embal ya. Jadi akhirnya kita di kota itu kalau diskusi itu antara mengwajibkan yang sesuai pikir, isop dan faul. Dengan kenyataan animo masyarakat yang super aman. Ini aku enggak sampe nentang pakai nisop malah dianggap tadi. Kayak aneh ya. Pakai awam. Ini ya. Makanya kalau ngelola, ngelola Islam kota itu beda. Orang kota itu sekali seneng amal itu. Iya, memang beda. Kadis medjir di kota itu lebih dek. Karena alasan mereka kan, parkir bayar, logis itu bayar. Sehingga terus pikir aneh itu, masa lugu medjir enggak bayar itu aneh. Jadi memang cara berpikir itu beda. Namun bisa kan kesuai gratisan. Begarnya lo lebih tua. Jadi kesuai gratis. Orang kota itu medjir di kota itu bagus-bagus. Karena kan dia enggak bayangkan masuk area tertentu enggak bayar itu enggak bayar. Kira diukurannya parkir ya. Bayar. Nanti logis koba. Apa saja bayar? Masa ke masjid dah. Enggak bayarin. Jadi kalau khotip enggak dibayar, aneh. Mereka ini enggak dibayar, aneh. Besok kan walikan. Nah sama, aktivitas sosial, sosial ekonomi. Itu cara mereka memang harus dibayarin gitu. Jadi cara mereka misalnya saya punya truk, punya apa kan harus pajak. Karena ngeramain idala. Akhirnya orang kota itu malah. Berarti enggak ada pikiran itu. Akibatnya itu. Jadi makanya kalau kota ini terus mikir. Konsep nisop itu, ijabu sultan itu kan. Kalau kata Imam Muzali kan nisop itu untuk akhkodal imam pohon. Tapi kalau tidak nisop, orang itu sadar kayak monggo. Nah terus akhirnya konten istilah infak dan zakat. Ya gani wawunak seng dunanisop panggil bahwa infak seng. Konten isop seng. Karena di jendengi wawunak seng. Di basnas kan, i-nya kan untuk kata infak. Nah itu kira-kira dulu logika pekehnya itu begitu. Kamu sih nemuin yang orang-orang yang hartanya. Atau PNS tadi yang akumulasi setahunnya sampai berapa lagi? 42 ya? Kalau 84, sekarang mas berapa? 500 sampai 600. 500 lebih dan 400 yang kurang. 500-nya lebih dan 400-nya kurang. Mas ini 40. 84 gram. Ya i-nya itu 84 gram. Ini sop order ini. Berarti kan di-42. Kan 500 juta. Ini kan 500 ribu. Berarti kalau kira-kira 42 juta. Berarti kalau kira-kira 1 tahun kan nyari gaji yang akumulasinya itu? Sekitar berapa ya? 3 juta ya. 3 juta ya. Oh, ini tuh. Nah ini gitu. Iya. Buat kembali gini ano? Apa? Kalian nyari dulu. Oke. 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 selamat menikmati